lalu insya Allah tanggal 19 kita akan mengundang semua depati 12 kabupaten kota yang mendapat kemudian nanti dari pertemuan itu kita agendakan untuk persiapan fit and proper test sekaligus persiapan untuk survei untuk 11 kabupaten kota karena untuk belum kumbang itu sudah selesai walaupun begitu terus belum kumbang tetap kita akan lakukan fit and proper test di di potensi di DPD nah dari hasil fit and proper test hasil survei yang juga laksanakan ini tentu menjadi ajuan dan bahan untuk saya dan Pak Ketua bawa ke DPD untuk memperhadapkan nanti misalnya kita akan berikan presentasi di depan DPD eh DPD terkait dengan kira-kira pendanggan DPD perintah susah terkait dengan calon-calon yang akan berusaha nah dari masukan-masukan kami tentu DPD DPD akan diambil sikap tapi kita harapkan sih sebenarnya paling lambat lawan bulan 3 SKSK itu sudah bisa ambil untuk berikan keusahaan kita ada berapa kandidat Ketua yang mendaptar di Gerindra secara keseluruhan eh saya belum tahu secara keseluruhannya tetapi ada beberapa daerah seperti di Makassar itu kan ada 15 orang di puluh kemba 14 ada 4 ada ada 5 tak ternyata seperti itu jadi ya cukup bagus lah respon para kandidat untuk ke Gerindra tapi yang pastinya nanti kita usahakan akan lebih menggali terkait dengan komitmen mereka ke depan terhadap Gerindra untuk tulisan terhadap Gerindra di SOS informasinya ada kita ada tersebut